Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pertani Salam pertani maju Ya petani harus tahu atau harus kenali produk yang satu ini Yaitu tabur emas pupuk organik cair Sudah banyak digunakan oleh petani Petani setelah mencoba produk ini lalu datang lagi Dan minta produk yang satu ini Karena mungkin hasilnya lumayan bagus Dan terbukti Banyak sekali rumpun anakan Terlihat subur Dan tidak terkena penyakit Hasil panennya pun melimpah Bahkan petani pesan produk ini Jangan sampai Tidak ada stok disini Oke Kita bahas lebih lanjut Seperti apa sih Isi kandungan dan bagaimana Cara menggunakannya Salam info produk tani Salam untuk petani maju Ya sedulur tani Ya sedulur tani Ini kita bahas Mengenai produk yang satu ini Yaitu Tabur emas Pupuk organik cair Kemasannya satu liter Dan ini Tabur emas sangat efektif Untuk memacu kesuburan tanah Jadi setelah kita semprotkan Secara merata Pada daun tanaman Dan ini tentu akan memacu Kesuburan tanah Percikan-percikan dari semprotan Akan turun ke bawah Dan sehingga Nanti bisa Menyuburkan tanah Nah dan Dan juga Tabur emas Sangat efektif Untuk Menetralisir Dan meningkatkan PH tanah Nah jadi Untuk tanah yang Asam-asam Asam-asaman Dan juga Dekat Barangkali dekat Tanah Air asin Air tawar Dan bisa disemprotkan Dengan ini Dan bisa menetralkan PH tanah Dan juga Menekan Aktifitas Organisme Patogen penyakit Jadi Menekan Patogen Yang mungkin Nanti akan Mengakibatkan Penyakit Pada tanaman kita Dan juga Mempercepat Masa panen Jadi Umur Tanaman kita Bisa Cepat Karena mungkin Tidak ada Kendala Dan tidak ada Penyakit Dan juga Mengatur Kebutuhan air Dalam tanaman Ini bisa Mengatur Air Walaupun Pas sekali Disini Jarang hujan Cuacanya Panas Dan ini Bisa Mengatur Kebutuhan air Dalam tanaman Dan yang Selanjutnya Bisa Bisa merangsang Pertumbuhan Tunas baru Jadi Bisa Merangsang Pertumbuhan Tunas baru Setelah disemprotkan Dengan Tabur Mas ini Mungkin Pucuk daun Akan terlihat Dan Akan Terlihat Sangat Subur Jadi Tunas Barunya itu Akan cepat Keluar Dan juga Merangsang Pertumbuhan Tanaman Pucuk Bunga Merangsang Pertumbuhan Pucuk Bunga Jadi Pucuk bunga Agak Cepat Tumbuh Dan Terlihat Nanti Akan Bunga Pucuk Daun Itu Akan Segar Dan juga Meningkatkan Pertumbuhan Tanaman Juga Memacu Proses Fotosintesis Memperkuat Daya Tahan Tanaman Mempercepat Tanaman Untuk Perbuah Meningkatkan Kuantitas Dan Kualitas Hasil Panen Dan Meningkatkan Ketahanan Tanaman Pada Penyakit Nah Tentu Disini Sangat Diperlukan Karena Disini Untuk Bisa Meningkatkan Ketahanan Tanaman Pada Penyakit Terutama Kebal Untuk Penyakit Atau Imun Untuk Penyakit Pada Tanaman Kita Nah Yang Tabur Mas Ini Mempunyai Kandungan Tupuk Organik Cair Unsur Hara Jadi Ada C Organik Nitrogen PO2 K2O PH Dan Tuga Ini Dilengkapi Dengan Hormon Jaitin Atau Siti Konin Gabrelin Atau GA3 Auxin Cholkisin Dan Dan Banyak Juga Yang Lainnya Nah Disini Tabur Mas Bisa Digunakan Untuk Tanaman Padi Dan Tanaman Hortikultura Seperti Cabai Bawang Merah Tomat Jagung Kubis Melon Pepaya Tembako Ceruk Kopi Jabon Jahe Dan Lain Sebagainya Nah Itu Yang Tadi Disebutkan Sangat Cocok Sekali Disini Petani Menggunakan Tabur Mas Ini Untuk Tanaman Padi Ternyata Benar Petani Tersebut Mengacungkan Jempol Hasilnya Cukup Bagus Dan Hasilnya Pun Di Musim Kemarin Hasilnya Cukup Lumayan Bagus Terutama Hasil Dalam Dalam Bobot Biasanya Menghasilkan Satu Ton Setengah Setelah Menggunakan Produk Ini Bertambah Menjadi Dua Ton Itu Hanya Sekala Kecilnya Apalagi Nanti Kalau Kita Gunakan Per Hektar Atau Per Bau Mungkin Akan Lebih Banyak Lagi Ya Harganya Masih Terjamin Murah Dan Cara Penggunaannya Pun Mudah Sekali Nah Petani Menanyakan Apakah Ini Bisa Dicampur Dengan Insektisida Yang Lain Atau Insektisida Kimia Atau Arus Tunggal Ya Penggunaannya Disini Organik Cair Bisa Digunakan Tunggal Lebih Baik Tunggal Apakah Dicampur Dengan Cat Kimia Itu Bisa Tentu Saja Bisa Dicampur Karena Untuk Menghemat Biaya Tenaga Bisa Dicampur Langsung Dengan Cat Kimia Lainnya Seperti Insektisida Ataupun Fungisida Bisa Dicampur Langsung Dalam Satu Aplikasi Penggunaannya Ini Untuk Penggunaan Per Tengki 16 Liter Kita Gunakan 10 Tutup Kemasan Jadi Untuk Penggunaan Tengki 16 Liter Kita Gunakan 10 Tutup Teng 10 Tutup Kemasan Botol Ini Ya Sedulur Tani Cuaca Yang Cukup Ekstrim Boleh Dikatakan Ekstrim Karena Satu Bulan Dua Bulan Ini Belum Ada Hujan Lagi Pula Cuacanya Cukup Panas Teriknya Sangat Menyengat Sekali Tentu Saja Tanaman Kita Harus Butuh Dengan Nutrisi Jangan Perbanyak Insektisida Yang Untuk Membunuh Tanaman Dengan Bahan Aktif Yang Panas Karena Cuacanya Sudah Panas Tanaman Kita Harus Perlu Perlindungan Dan Juga Nutrisi Mudah Mudahan Walaupun Tidak Lama Tidak Hujan Mudah Mudahan Perairan Lewat Irigasi Masih Bisa Peratasi Agar Tanaman Kita Bisa Tetap Subur Dan Nanti Bisa Sampai Dengan Panen Oke Seluruh Tani Itu Tadi Rincian Dan Kegunaan Tabur Mas Pupuk Organik Cair Produk Ini Sudah Beredar Di Kios Kios Terdekat Dan Mungkin Kalau Di Kios Kios Terdekat Masih Belum Menyediakan Bisa Konfirmasi Lewat Info Produk Tani Di Bawah Melalui Komentar Di Bawah Ini Mudah Mudahan Info Produk Tani Bisa Membantunya Oke Sedulur Tani Itu Hanya Sekedar Info Produk Saja Saya Yakin Petani Di Zaman Sekarang Ini Bisa Memilah Dan Memilih Mana Yang Terbaik Untuk Tanaman Pertanian Kita Mudah Mudahan Hasil Pertanian Kita Sesuai Dengan Harapan Menghasilkan Yang Maksimal Dan Tentunya Itu Harapan Kita Semua Terima Kasih Salam Info Produk Tani Salam Untuk Petani Maju Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima